Hasil lengkap, babak 16 besar, BNI, Indonesia Master 2023. Di babak 16 besar ganda putra, Sabar Reza, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Chiaweji, Lieu Sun, dengan skor 21.16 dan 21.15 dalam durasi 29 menit. Al-Farisi Joaquin, berhasil lolos ke perempat final, usai mengalahkan unggulan ketiga asal Chinese Taipei, Lin Yu Chieh, Suli Wei, dengan skor 21.11, 14.21, dan 21.13 dalam durasi 51 menit. Dan teges Christopher, harus kalah dari unggulan kelima asal Malaysia, Junaidi Arief, Roy King Yap, dengan skor 16.21 dan 16.21 dalam durasi 32 menit. Di babak 16 besar ganda putri, Jessita Feby, berhasil mengalahkan unggulan kelima asal Hong Kong, Louis Lok Lok, Eng Wingyung, dengan skor 21.15 dan 21.19 dalam durasi 42 menit. Lani Ripka, berhasil lolos ke perempat final, usai mengalahkan wakil Chinese Taipei, Jiang Yihua, Li Ziking, dengan stride game 21.16 dan 21.7 dalam durasi 20 menit. Melisa Rahel, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Arlia Agnia, dengan skor 21.8 dan 21.18 dalam durasi 37 menit. Dan Anissa Naya Azahra, harus kalah dari unggulan ke-8 asal Thailand, Laksika Kan Laha, Patai Mas Muen Wong, dengan skor 21.16, 19.21 dan 21.23 dalam durasi 1 jam 9 menit. Rydia Kelly, harus kalah dari wakil Chinese Taipei, Hung Enzu, Lin Yupei, dengan skor 17.21 dan 22.24 dalam durasi 38 menit. Di babak 16 besar tunggal putri, Esther Nurumi Triwardoyo, berhasil lolos ke perempat final, usai mengalahkan pemain Thailand, Ponpicha Chowekowong, dengan skor 21.15, 12.21 dan 21.12 dalam durasi 52 menit. Komang Ayu Chahyadewi, berhasil mengalahkan sesama pemain Indonesia, Stephanie Wijaya, dengan 3 game, 21.17, 12.21 dan 21.14 dalam durasi 52 menit. Dan Deswanti Hujansi Nur Tertiati, harus kalah dari unggulan ke-6, Riko Gunji, dengan skor 22.20, 13.21 dan 13.21 dalam durasi 1 jam 2 menit. Di babak 16 besar ganda campuran, Marwan Jessica, berhasil mengalahkan unggulan ke-7 asal Indonesia, Reza Giska, dengan skor 21.12 dan 21.19 dalam durasi 22 menit. Zaidan Felisa, juga berhasil menang atas lawannya, ganda campuran Chinese Taipei, Wu Hsuanyi, yang cuyun, dengan skor 21.10 dan 21.19 dalam durasi 30 menit. Di babak 16 besar tunggal putra, Tommy Sugiarto, berhasil lolos ke perempat final, usai mengalahkan pemain Chinese Taipei, Chi Yujen, dengan skor 21.16 dan 21.10 dalam durasi 33 menit. Di babak 16 besar tunggal putra, pemain Indonesia, Johannes South Marcelino, harus kalah dari pemain Thailand, Pani Capon Trara Sakul, dengan skor 16.21, 21.17 dan 17.21 dalam durasi 1 jam 5 menit. Ihsan Leonardo Emmanuel Rumbai, juga harus kalah dari pemain Chinese Taipei, Wang Pouwei, dengan skor 19.21, 21.15 dan 15.21 dalam durasi 1 jam 9 menit. Terima kasih telah menonton!